Halo Tribunar, saya Lisa Lestari akan mengabarkan informasi seputar dunia infotainment di kabar selebpos belitung. Berita hari ini yaitu mengenai mantan karyawan laporkan selebgram Tashi Atashia ke Polda Metro Jaya atas dugaan ancaman kekerasan. Dilansir dari Tribun News, nama selebgram Tashi Atashia kini kembali menjadi sorotan publik. Sebelumnya, Tashi Atashia sempat dituding belum membayar gaji karyawan hingga menjadi trending topik di berbagai media sosial. Terbaru, kini mantan karyawan Tashi Atashia melaporkan kembaran Tashi Atashia tersebut atas dugaan ancaman kekerasan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 22 Juni 2023 malam. Dikutip dari Youtube Need Not Official, Kamis 22 Juni 2023 didampingi oleh kuasa hukum mereka, Marlon Sius Sihaloho. Tiga orang mantan karyawan Tashi Atashia mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan ancaman kekerasan tersebut. Menurut penuturan Marlon Sius Sihaloho, Tashi Atashia sampai mendatangkan orang ke rumah mantan karyawannya dan melakukan ancaman kekerasan. Dari ancaman kekerasan tersebut, mantan karyawan Tashi Atashia merasa ketenangannya terganggu hingga mengalami trauma. Lebih lanjut, Marlon Sius Sihaloho mengatakan bahwa semua bukti yang akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya sudah lengkap beserta foto pelaku. Baik Tribuners, demikian kabar Selepos Belitung. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.